Bagi saya, pahlawan adalah mereka-mereka yang bersedia dan mampu untuk menunjukkan bahwa mereka mengorbankan kepentingannya sendiri untuk suatu tujuan yang lebih besar. Oleh karena itu, pada hari ini kalau kita bicara tentang kepahlawanan, itu akan bermakna yang tetap konsisten, yaitu pada mereka yang mampu untuk mau mengorbankan dirinya sendiri atau mengorbankan kepentingannya sendiri untuk suatu tujuan yang lebih besar. Itu bisa berarti bahwa jajaran di Beacukai yang kadang-kadang harus mengorbankan kepentingan keluarga dan waktunya untuk menjalankan tugas secara konsisten. Mereka yang ada di jajaran pajak untuk mengorbankan kepentingannya pada saat mereka menjalankan tugas untuk mengumpulkan pendapatan negara, bahkan di dalam menolak berbagai godaan untuk menerima sogokan atau godaan untuk menggunakan atau menyalahgunakan wawena. Jadi untuk pahlawan buat saya adalah sesuatu yang sangat berarti kepada diri kita masing-masing, dan apakah kita mau memberikan suatu pengorbanan untuk suatu tujuan bernegara. Orang tua saya adalah pantang yang sangat jelas. Beliau berdua yang sudah meninggal, meninggalkan suatu nilai-nilai yang luar biasa kepada putra-putrinya, yaitu selalu mementingkan kepentingan bersama, selalu mengingat suatu kesetiaan kepada Republik Indonesia, dan ingin menyumbangkan yang terbaik untuk perbaikan nama baik Indonesia, untuk menciptakan kebanggaan sebagai orang Indonesia. Itu adalah pahlawan dari sisi keluarga. Kalau dari sisi perjalanan karir, menurut saya adalah mereka-mereka yang di dalam karirnya mampu menunjukkan pemihakan yang jelas. Pada titik-titik, terutama pada saat mereka berkuasa, entah di level mana saja, menteri-menteri, dirjen, atau direktur, atau bahkan staff pelaksana. Mereka yang pada titik-titik di mana mereka memiliki kewenangan, mereka bisa menahan diri tidak menyalahgunakan kewenang, dan menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk tujuan mulia, yaitu mencapai tujuan yang lebih baik. Jadi ini banyak sekali kalau saya bisa mengatakan pahlawan, tapi koin disatunya adalah mereka yang mengkhianati. Dan mereka lah yang merupakan orang-orang yang tidak patut kita tiru. Banyak pahlawan, tapi juga patut kita waspada terhadap mereka yang tidak bisa menunjukkan dirinya sebagai karakter pahlawan Indonesia.